Halo selamat malam kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam nama budaya Salam kebajikan Ketemu lagi di channel yang sangat hits Sehingga saya sudah lama tidak menonton Jangan belum subscribe kali ini Ahmad Nurini bangun Segera disubscribe Oke Maaf hari ini saya mau mereview sebuah Buah-buahan yang Juga ada orang sebagian bilang itu Bagian dari Umbian Namanya adalah Dua Bit Tahu apa bit Motor Bukan motor Ini buah bit Tungguhnya ada di Bawah tanah Tungguh sekalian Sama seperti Bumi Kacang Terus posisinya juga Ini buah Tidak ada di Toko buah Yang di Slashmark Gak ada ya Gak ada Adanya di Pasar terasional Manfaatnya apa sih Buah bit ini Oke teman-teman semua Untuk manfaatnya ini banyak banget Buah bit ini Salah satunya cocok banget untuk ibu hamil Biasanya kan ibu hamil itu Dia memiliki tekanan darah rendah Atau tekanan darah tinggi Nah buah bit ini cocok banget Menjaga kestabilan Pekanan darah Selain itu juga bagus untuk Pencernaan Karena bisa mengoptimalkan Pencernaan Tentu Pak Karena saya sudah mencoba Iya Ya betul Dan juga bisa menjaga Resiko kanker Dia di bawah ini Walaupun jenisnya ubi-ubian Dia cocok banget Untuk menjaga kanker Dan supaya Kita terjaga dari Kanker Kanker Yang terlalu Salganas Yang cocok banget Untuk menjaga Kanker Berarti mencegah ya Kalau obat itu bisa gak Kalau obat itu bisa Obat-obat itu bisa Terlalu banyak juga Bahaya Banyak-banyak Yang memutuskan Yang saya cintai Ya Ya Bidang aja Lanjut Ya bener banget Itu banyak mana manfaatnya Tentu belajar Surajar sendiri Ini terlalu banyak Banyak banget Pendelasannya Dengan manfaat ini Nah kali ini Kita mau Ini rasanya Seperti apa Apa Satu lagi Aku mau tambahin Untuk untuk manfaat-manfaatnya nanti kalian bisa lihat di ada link dan cara pemotongan cara pemotongan di deskripsi itu ada cara pemotongan baik kita masuk edit ke review semuanya kita pilih bentuknya seperti ini nah jangan salah pilih nih, mirip kayak bawang bombay dan beda warna ini bedanya seperti ini, dia seperti bumi kayak orang belanda miramat umum sih, miramat umum tapi ada bagi buminya nanti tanyanya di pasar, seperti di toko sayuran ini harganya juga cukup terjangkau banget sih kenapa bu? kalau salah buat disini kita ada perhatian dengan bingung-bingung berarti satu bingungnya terus setengah oke, langsung kita review yuk ya, untuk ini kita ambil yang alami kita punya tambah air ini kita sejukinkurkan dikonsumsinya bisa ditambahin dengan susu, terus gula, ataupun madu itu tergantung teman-teman aja mau ditambahin apa-apa kita coba review yang original oke, saya coba ya, selamat menikmati 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 seger sih, seger banget seger banget kalau ditambahin madu sih kayaknya ditambah okey, ditambahin sesuatu ini kalau original aja sama seperti temen-temen, kalau kayak ya, mie bakar udih rambat rembus mirip rasanya petis ini karena tadi dimasukin kulkas apa mungkin gue bisa dimodifikasi ditambah dengan air sekali ya bisa, boleh aja tidak merubah manfaat ya sistemnya kayak gusur gitu ya jadi tidak merubah manfaat jadi gimana rasanya pak deket banget ubi-umbiak ya ciri ras ubi-kici dapet banget tapi seger terus enggak enggak apa ya pilih ciri ras terus sendiri aja saya sih konsumsi ini baru semingguan nggak masalah ya enak banget nggak manfaatnya sih yang saya rasain selain tapi buat ibu hamil baik buat apa apa darah menjaga pekanan darah ibaratnya kalau saya dulu susah bukan-bukan saya minum yang produk lain yang ada di domaru performa ini lebih tekat si saya minum malam duit luas suas suas jadi ini ketebulnya enak dan segeru banget dalam keadaan dingin kalau lebih enak lagi ditambah jadi Swiss susu atau pula sesuai kerasi kalau aku sih biasanya pembantu karena enak banget selain untuk penjaga daya tahan tubuh tapi juga bagus banget betul sekali sementara cukup sampai disini jangan lupa ditonton sampai selesai manfaat dan cara pembuatannya ada di link deskripsi di bawah ini sehat teman-teman sekalian semoga bermanfaat sehat selalu selalu berkebaikan dimanapun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh